Assalamualaikum Nubstuber, semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan membahas tentang CCTV Z-Lens GWP2000 terbaru, udah 3MP. Harganya di kisaran Rp300.000 kita dapat banyak fitur di dalamnya. Salah satunya adalah rekam tanpa wifi, jadi walaupun wifi-nya op tetap bisa rekam. Gimana cara settingnya? Oke Nabs, kita bahas. Let's go! Sebelum masuk ke settingan, kita unboxing dulu CCTV-nya. Versi sebelumnya 2MP, sekarang sudah 3MP. Fiturnya lengkap, ada night vision, motion tracking, motion detection, bisa pantau dari HP. Kartu memori 128GB dan juga 2-way audio. Bisa berputar 355 derajat dan tilt-nya 110 derajat. Di pembelian kita mendapatkan buku panduan, kartu garansi, 1 buah adapter 5V 1.5A, Screw piecer dan juga stick reset. Bisa dipasang tanpa pelu beraket tambahan. Kita juga dapat kabel USB. Ada juga marking line untuk pemasangan di tembok. Buat kartu memori, beli sendiri, tidak ada di paket pembelian. Dan ini dia CCTV Z-Lens GWP2000 terbaru, kita politikin dulu. Bentuknya mungil, kecil, tapi keren. Bahannya dari plastik ABS mirip dengan GWP2100 yang pernah kita review. Untuk tengok atas bawahnya sampai 110 derajat dibanding merek lain yang cuma 90 derajat paling tinggi. Di belakang ada 1 buah antena tambahan untuk penguat sinyal. Ada ford USB dan juga barcode untuk pairing-nya. CCTV ini resmi ada ejin postal. Di bagian atas ada slot kartu memori dan juga lubang reset. Di bagian belakang juga ada speaker untuk 2-way audio. Di bagian depan ada mikrofon untuk 2-way audionya. Ini dia spesifikasi lengkap dari Z-Lens GWP2000 3MP dengan harga Rp300.000. Oke neps, kita coba masukin kartu memorinya. Support sampai 128GB. Gampang pisan masangnya. Sebelum di-firing, kita coba reset dulu. Nah, kayak gini resetnya kita tekan selama 5 detik. Oke neps, kalau udah di-reset, kita coba firing. Aplikasinya pakai P6S Lite. Kita coba tambahkan perangkat. Sebelumnya kan kita sudah punya yang GWP2100. Kita scan aja barcode di belakang CCTV. Kalau penerangannya kurang, bisa tambahkan lampu. Sudah ada di aplikasinya. Kita tunggu saja rada loading. Oke, kalau sudah terhubung, nanti masuk ke aplikasi seperti ini. Kalau ada message seperti ini, kita coba konfirmasi aja atau OK. Kemudian kita pilih yang paling atas. Kita fairing menggunakan metode Wi-Fi. Kita ikutin aja langkah-langkahnya. Tadi udah dinyalain, lalu kita reset. Oke. Biasanya kalau sudah di-reset, ada suara siap untuk di-firing. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini yang paling penting. Pilih yang paling bawah, yang AP Hotspot. Lalu hubungkan ke Wi-Fi rumah kamu. Di sini harus dihubungkan ke AP Hotspot dari CCTV-nya. Kita search aja. Akan muncul kode ZWAP. Nah, kita masukin nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah di-input, kita tinggal sambungkan saja. Kita tunggu sampai terhubung, lalu kita back aja ke aplikasinya. Kalau udah kembali ke aplikasi, biasanya langsung terkoneksi. Kita tunggu saja sampai koneksinya selesai. Jadi, poin pentingnya dihubungkan ke Hotspot AP CCTV. Kita pilih saja lokasi dan nama CCTV-nya. Oke, NAP sudah berhasil, sudah terkoneksi. Kita akan coba fitur apa aja yang ada di CCTV G-Lens GWP 2000 ini. Yang pertama, yang utama pastinya PTZ, Pound, Tilt, Zoom. Selain PTZ manual, kita juga bisa otomatis atau auto-tracking. Kamu juga bisa merubah kualitas gambarnya dari LD, SD, atau HD. Fitur yang lainnya mirip dengan GWP 2100. Kita coba masuk ke settingan, dan di settingannya pun lengkap banget. Di settingan gambar, kita bisa setting untuk resolusinya ke 3MP. Supaya hasil video dan gambarnya lebih jernih, lebih kincelong. CCTV ini juga sudah support motion detection dan auto-tracking. Yang udah terkoneksi ke HP kita, jadi ada notifikasi kalau motion detection-nya aktif. Kita akan coba suara sirinenya. Nga jelenging pisang, cobain deh, dengerin. CCTV ini termasuk suara sirinenya paling kencang. CCTV ini juga sudah support motion tracking atau human tracking. Jadi CCTV akan berputar atau bergerak, ngikutin gerakan yang terdeteksi di CCTV-nya. Sudah support juga night vision, di sini kita bisa atur settingannya. Settingannya sangat lengkap, sampai dengan CCTV test-nya bisa kita atur juga. Gambarnya udah 3MP, kita bisa zoom seperti ini. Kelihatan tidak pecah gambarnya. Kalau untuk kualitas video dan gambar, G-Lens emang salah satu yang keren banget. Nggak kaleng-kaleng kualitas video dan gambarnya. Minggu depan kita akan coba bandingkan dengan CCTV yang lain. Karena tadi udah dihubungkan ke hotspot AP saat pairing, di saat wifi kamu off, tetap CCTV bisa rekam. Untuk settingannya, nggak usah 24 jam full record, bisa juga activity record, motion detection-nya tetap aktif. Bermanfaat banget kalau misalnya wifi kamu lagi masalah. Ini dia kualitas suara 2-way audionya. Untuk kualitas gambar dan video 3MP, jernih banget. Low noise dan gambar yang dihasilkan lebih jernih. Mau siang hari ataupun malam hari. Oke naps, ini dia kesimpulan dari pemakaian CCTV G-Lens GWP 2003MP. Fiturnya termasuk lengkap dengan harga cuma Rp 300.000. Fitur yang menarik adalah bisa rekam tanpa wifi. Kita hubungkan ke pairing hotspot AP dari CCTV. Untuk monitoringnya tetap harus terhubung ke wifi. Untuk kualitas gambarnya, beuh, jangan ditanya. Ini termasuk yang keren banget. Jika dibandingkan dengan CCTV yang pernah kita review, CCTV ini lebih bagus, lebih jernih kualitas gambarnya. Minggu depan kita akan bahas 6 CCTV yang lainnya yang pernah kita review. Kita bandingkan fitur dan kualitas gambarnya. Jika suka dengan video ini, silahkan untuk di-like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you next video. Jangan lupa setekah. Haturnuhun. Wassalam. Hatepisan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.